Pemirsa berkarya seni menjadi salah satu cara produktif untuk mengisi waktu luang. Membuat kerajinan tanah liat dengan kreasi ornamen keramik kiranya bisa menjadi pilihan bagi Anda para pecinta seni. Berkarya seni menjadi salah satu cara produktif untuk mengisi waktu luang. Membuat kerajinan tanah liat dengan kreasi ornamen keramik kiranya bisa menjadi opsi bagi Anda para pecinta seni. Tanah kita keramik, studio, dan kelas belajar seputar tembikar yang terletak di Tanjung Duren, Jakarta Barat tidak sekadar menyediakan tempat berkarya untuk aktivitas tersebut. Oleh sebab keramik kreasi, tangan para peserta latihan dituntun sedemikian rupa, sehingga memberikan nilai estetis pada produk yang dihasilkan melalui raga metode pembelajaran salah satunya, wheel throwing. Bersiaplah untuk meningkatkan performa ketahanan otot tangan selama pembelajaran. Lantaran konsistensi, posisi tubuh selama pembuatan bentuk keramik perlu dijaga kokoh saat hendak menggunakan mesin putar, alat utama yang lebih dulu diperkenalkan saat peserta hendak memulai praktik. Mula-mula peserta akan mendapat 4 tanah liat jenis stoneware, dengan berat masing-masing 500 gram. Lalu peserta akan diajarkan teknik sentering, sebagai teknik pertama memposesikan tanah tepat berada di tengah mesin putar. Berikutnya adalah membentuk kon untuk memastikan kepadatan tanah. Pada tahap selanjutnya, peserta diajarkan membuat lubang utama dan membuka lubangnya untuk membuat tembok hingga membentuk karya. Adapun memotong adalah sebagai langkah terakhir sebelum akhirnya dilanjutkan dengan mengeringkan cangkir yang dibuat. Untuk pengalaman saja, dan ini pertama kali direkomendasi sama teman, ya, why not just do it, ya. And I thought that if I can make my own bowl, then I can start using the bowl that I make myself. I mean, eating like instant noodle will be more fun because you feel like, you know, this is the bowl that I make. Eating it might give you a different feeling. Diakui instruktur, para pemula kerap kali abai dalam menjaga stabilitas tubuh. Padahal metode wheel throwing merupakan kesabaran yang semestinya sehingga eksperimen membentuk keramik terlihat indah. Yang paling sering terjadi untuk kesalahan pemula, ya, itu badan itu nggak siap untuk stabilitas. Artinya itu seperti tangannya ngambang daripada nahan siku di kaki atau di mesin puternya. Atau juga mereka terlalu fokus kepada tampilan yang mereka lihat dengan mata. Tapi perasaan tangannya mereka itu yang lebih penting. Jadi seperti kalau tanahnya terlalu tipis, itu kan sesuatu yang kita bisa merasakan tapi tidak bisa lihat. Di kelas ini biasanya peserta akan diajarkan membuat cangkir, mangkuk, dan piring. Setelah cangkir, mangkuk atau karya yang dibuat kering, nantinya akan dibakar selama 5 hingga 7 jam dengan suhu 800 derajat Celcius. Sebelum menjadi keramik siap pakai, karya yang dibuat peserta akan melalui proses pembakaran kedua selama 10 hingga 13 jam dengan suhu 1010 hingga 1300 derajat Celcius.